Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hasil proses Lika liku proses Setting kabulator K3 Pesanan Bapak Sulis Cuma orangnya slow respon banget ini Sama jawaban Komen dari Bapak Hadi Indrianto Ini melalui Melalui proses yang Gak cukup 1 kali 2 kali Sampai 6 kali ya Ini tes konsumsi Ini mau yang ke 7 kali Yang ke 7 kali Dari Sepuyar 130 Dapatnya di angka-angka 111 Sama Sebelum upgrade power jet Dan sesudah upgrade power jet Itu di Sepuyar 130 Masih di angka 111 Setelah di update power jetnya Terus saya turunkan Sepuyar dari 130 menjadi 105 Alhamdulillah Dapatnya di angka Setengah liter ya Setengah liter dapetnya Saya kan metodenya yang ini Jadi Metode penakaran Per setengah liter Per setengah liter Terus batasnya itu di Garis putih itu ya Batasnya Itu Dapatnya Setelah Sepuyar primernya turun Dari 130 menjadi 105 Alhamdulillah Di kecepatan 50 Atau RPM bawah Atau RPM 2000 ya Dapatnya di Setengah liter 9,5 Kalau dihitung Satu liter Berarti 1 banding 19 Itu video fullnya Udah tayang ya Ini Mau bikin Video lagi Top speed Top speed ya Setelah bikin video Top speed Nanti saya takar ulang itu Ke batas awal Ya Nanti saya isi Terus Untuk kecepatan Nanti di atas ini Di atas 50 ya Di atas 50 Akan jatuhnya Apakah Nanti Dapat dianggap berapa ya Kalau yang ini Di kecepatan 50 Stabil Dapatnya 1 banding 19 Dan nanti Di kecepatan Di atas ini Dapatnya berapa Tapi saya mau bikin Video top speed dulu Video top speed Nanti Top speednya Apakah dengan Konsumsi BBM 1 banding 19 Akan mengurangi Top speed ya Jadi saya harus Dicek Top speednya Apakah Akan mengurangi Performa Tapi nanti Nunggu Situasi aman dulu Nanti sekalian Cek Wano busi juga Ini video Tanpa edit Sekalian Cek Wano busi Kalau Video top speednya Saya 1 Nanti RPM Berapa 2 RPM Berapa 3 RPM Berapa Jadi Cuma Tika Tiga Speed Aja Untuk Tata Aman Nanti Gigi satunya Dapet RPM Berapa Kita Apa akan Mengurangi Performa Bukan Skep Premier Satu 5000 Skep Premier Dua 5000 Skep Premier Tiga Skep Premier Ternyata Tidak mengurangi Performa 4500 5000 Alhamdulillah Setelah Powerjet Diupdate Ternyata Nggak ada Mengurangi Performa Performanya Nggak Berkurang Performa Mesinnya Nggak Berkurang Intinya Seperti Itu Performa Mesin Nggak Berkurang Ini Setelah Update Powerjet Walaupun Sepujurnya Ini Kita Cek Kondisi Panas Apakah Akan Aman Oke Kondisi Panas Aman Ini Pembuktian Ya Pembuktian Ini Dari Sepujar 130 Menjadi 105 Di Top Speed Ternyata Lebih Isi Yang Ini Lebih Isi Lebih Isi Yang Ini Untuk Top Speed Di RPM Bawah Di Kecepatan 50 Dapat 1 Banding 19 Nanti Kita Di Atas Kecepatan 50 Akan Dapat Yang Berapa Kita Isi Ulang Dulu Buat Ajuan Nanti Setelah Dius Ulang Sampai Batas Yang Ini Batas Yang Ini Kita Takar Baru Kita Takar Kita Isi Ulang Dulu Pertudahnya Nanti Pakai Drip Meter Juga Jarak 700 Meter Berarti Tadi Di 500 Di 500 Meter Udah Dapat Di Speed Speed Tidganya 90 Jadi Top Speed Lebih Cepet 500 Meter Tadi 3 Meter Udah Saya Nol Kita Takar Top Speed Mantul 500 Meter Malah Dikurangin Sepujir Premier Turun Malah Jatuhnya Lebih Irit Tapi Tenaganya Tetap Oke Atau Top Speed Cepet Dapat Alhamdulillah Mulai Terkuak Tentang Upgrade Power Jet Keukuran Sepuyirnya Jatuhnya Dianggap Berapa Ternyata Di 105 Tidak Mengurangi Tenaga Tapi Iritnya Dapat Iritnya Dapat Tidak Mengurangi Performa Mesin Atau Ada Acara Kesel Untuk Vacuum Delco Aku Punya 3K Atau Kijang Doyok Untuk Vacuum Delco Tapi Harus Hati-hati Settingan Vacuum Delco Kijang Super Sama Settingan Vacuum Delco Punya Kijang Doyok Itu Harus Deliti 500 Meter 500 Mili 500 Meter Dapat Di gigi 3 90 Jadi Top Speednya Lebih Mantul Sepunyirnya Dikecilin Tapi Top Speednya Lebih Mantul Alhamdulillah Dari Lika Liku Settingan Saya Nih Menjak Up Blade Power Jet Saya Masih Bertahan Di 130 Ternyata Di 105 Hasilnya Tetap Mantul Iritnya Dapat Tenaganya Atau Top Speednya Tetap Oke Ini Sebagai Pembuktian Bukan Ajang Pamer Tapi Ingat Hasil Settingan Endingnya Pada Unit Yang Jendengan Gimana Cara Settingnya Ya Cara Settingnya Bener Dan Enggak Karena Timing Pengapian Terlalu Mundur Ya Boros Terlalu Maju Juga Enggak Enak Jadi Kalau Settingan Itu Enggak Fokus Di Kabulator Saja Oke Tadi Di Kecepatan Rata Rata 50 Dapatnya 1 Banding 19 Ini Nanti Saya Pakai Kecepatan Di Atas 50 Akan Dapat Di Angga Berapa Ini Tanpa Emisi Kontrol Tanpa Emisi Kontrol Nanti Nanti Langsung Cek Mana Busik Ini Istimewanya Upgrade Powerjet Bener Bener Untuk Setting Spuyernya Lebih Mudah Perbetanya Kayak Gitu Setting Spuyernya Lebih Mudah Lebih Mudah Ketemunya Untuk Settingan Spuyer Itu Kalau Powerjet Yang Udah Upgrade Dan Lebih Akurat Lebih Akurat Ya Jelasnya Lebih Akurat Kalau Tadi Cuma 50 RPM Cuma 2000 Di 119 Ya Ini RPM Udah Di 2250 Kecepatan Udah 55 Mendekati 60 Jadi Perbedaannya Tadi Di RPM Gas Stabil Jalanan Track Gini Gata Lurus Gas Stabil Kecepatan Maksimal 50 RPM Maksimal 2000 Dapatnya 1 Banding 19 Nah Coba Nanti Yang Ini Yang Ini Dapat Dianggap Berapa Ya Situasi Pasar Jalanan Lair Lumayan Udah 60 RPM 2500 65 Cepatan 65 Mendekati 70 70 70 RPM 2600 Kalau tenaga Lebih Enakan Yang 105 Jadi Memang Proses Setting Itu Harus Bener Bener Terliti Terliti Ya Kalau tenaga Enakan Di 105 Ini Halus Banget Perbedaannya Halus Banget Nih 2750 RPM Kecepatan 70 Alhamdulillah Ya Sukses Setelah Upgrade Powerjet Di Sepulir 105 Kalau Sebelumnya Saya Sebenarnya Pakai 130 Ini Turun Iritnya Dapat Tanpa Mengurangi Tenaga Iritnya Dapat Tanpa Mengurangi Tenaga Memang Susah Ya Susah Itu Settingan Saya Tapi Dari Hasil Proses Setting Yang Cukup Satu Kali Dua Kali Pengembangan Pengembangan Itu Cukup Satu Tahun Dua Tahun Ya Dari Proses Setting Arbolator Saya Itu Dari Pengerjaan Yang Tiga Jam Menjadi Dua Belas Jam Menjadi Dua Pol Pat Jam Ya Menjadi Tiga Jam Tapi Hasil Oke Dan Dari Sepuyir Yang Paling Kecil Sampai Yang Paling Besar Ya Sekarang Ini Ternyata Sepuyir 105 Aman Aman Ya Aman Jadi Proses Setting Itu Memang Harus Teliti Dan Ingat Ya Hasil Settingan Jangan Fokus Ke Kabulator Saja Karena Sepepatnya Itu Bukti Bukan Cuma Kabulator Ini Kabulator Udah Irit Ya Tapi Timing Pengapian Belum Tepat Jangan Harap Dapat Irit Atau Dapat Enaknya Maksimal Dapat Enaknya Karena Settingan Yang Dicari Itu Enaknya Irit Dapat Bonus Intinya Enaknya Dapat Bonus Irit Kayak gitu Itu Kalau Settingan Udah Ketemu Jadi Sepuyir Memang Berpengaruh Ya Cuma Setiap Kabulator Enggak Mesti Mau Dikasih Sepuyir Dengan Ukuran Yang Sama Dan Setiap Perbedaan Unit Setiap Unit Itu Enggak Mesti Dikasih Sepuyir Sama Itu Mau Jadi Kalau Nyenengan Setting Jangan Fokus Ke Ukuran Sepuyir Saja Atau Kabulator Saja Jadi Setelah Dicari Kabulator Nanti Dicari Dulu Satu Per Satu Permasalahnya Dimana Yang Penting Kabulator Disini Usahakan Normal Usahakan Normal Semua Normal Semua Gitu Nanti Tinggal Nyenengan Cari Di Setelan Unit Nyenengan Carinya Ini Temingnya Maunya Seperti Apa Kayak Gitu Itu Harus Dicari Sistemnya Untuk Jalur Selang 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 PCV Selang Pakum Delco Itu Gak Boleh Kebalik Kondisi Selang Pakum Delco Sangat Berpengaruh Kondisi Selang Pakum Delco Sangat Berpengaruh Seperti Itu Jadi Ingat Itu Jangan Fokus Ke Satu Sisi Ini Kecepatan Tadi Maksimal 70 Ya Maksimal 70 Rata-rata Di Angka 65 Rata-rata Maksimal 70 Rata-rata Di 65 Nanti Akan Dapat Di Berapa Kalau Di Gas Tempelnya Kecepatan 50 Pelan Santai Dapatnya 119 Coba Ini Kecepatan Di Atas 60 Maksimal 70 Rata-rata Di Atas 60 Dapatnya Di Angka Berapa Bau Bau Asep Bawa Mobil Baru Nanti Sekalian Dicek Rata-rata Tadi Maksimal Di 2750 Rata-rata Di 2500 Untuk RPM Menurut Saya Masih Di Angka 115 Menurut Saya Masih Di Angka 115 Karena Biasanya Selisihnya Kan Kalau 119 Nanti Kalau Nggak 2 Kilo 1 Kilo Biasanya Selisihnya Kalau Ini Mungkin Masih Di Angka 115 Jadi Kalau 115 Ada Selisih Di 4 Kilo Nanti 5 5 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 13 selamat menikmati selamat menikmati sudah diangkat 17 ini sudah dapat diangkat 7 kg ya per setengah liter ini masih ada sisa sudah diangkat 7 kg benar pikiran saya 1.15an 1.15an di kecepatan maksimal 70 rata-rata 65 1.15an ini dengan setelah penurunan sekuir ya setelah penurunan sekuir yang primer dari 130 menjadi 105 coba nanti saya cek mana pun sih kalau kemarin kan merah bata ya kemarin merah bata kalau yang ini coba nanti apakah akan merah bata atau lebih bersih ya intinya aja gitu nanti langsung cek mana untuk top speednya yang saya harang top speednya top speednya tanpa mengurangi tanpa mengurangi performa ya malah justru lebih enakan yang 1.05 lebih enakan untuk top speednya lebih enakan yang 1.05 untuk vakum delko aku punya punya kicang kapsul yang 1 jalur ya untuk vakum delko punya kicang kapsul yang 1 jalur terima kasih terima kasih selamat menikmati sudah 7,4 7,5 ya bener kan tetap di 115 hasilnya mantep mantep 115 hasilnya mantep 105 masuk masuk untuk hasil settingnya udah masuk 105 tanpa mengurangi performa jauh lebih stabil ya top speednya jauh lebih dapet juga untuk top speed jauh lebih dapet stabilannya jauh lebih stabil ya di 105 memang kemarin penggantian di ini di sepuyir langsam setelah langsam setelah langsamnya bukan sepuyir langsam setelah langsamnya saya ganti 7,5 jadi 7,5 oke berarti ini tes yang ke 7 ya 7,5 7,5 kali 2 berarti 1 banding 15 untuk kecepatan tadi maksimal 70 RPM 2750 ya RPM itu di maksimalnya nanti cek mana busi juga cek mana busi semoga video gak kepotong ya kalau video yang pertama saya kepotong itu kesentuh layarnya semoga 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 Alhamdulillah Enggak kepotong ya videonya Ini enggak kepotong Kita cek nih Kita cek Sebentar saya nyalakan dulu Untuk cahayanya 7,5 ya jelas ya 7,5 Nih Batasnya kembali ke posisi awal Di video awal udah jelas tadi ya Ini saya pakai filter Filter udara terpasang Nanti saya cek warna busi Cek warna busi nanti ya Langsung ini tanpa edit Langsung cek warna busi tanpa edit Semoga videonya nanti enggak kepotong Hmm Nah 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 selamat menikmati ini ya ini kabelatur yang kemarin ini melalui proses 7 kali tes berulang kali tes kabelaturnya kabelatur 3K kalau Venturi nya Venturi punya 5K untuk power jet udah upgrade gas kejut atau noxel kejutnya udah upgrade juga ini ya video tanpa edit hasil warna busi tetap masih kayak kemarin untuk hasil warna busi tetap masih kayak kemarin nanti saya jelaskan ini saya jelaskan untuk hasilnya ya ini hasilnya lampu kamera saya matikan dulu nih hasilnya hasilnya ya biar jelas untuk warna busi tetap gak berubah gak putih ya aneh ini kan ya warna busi gak putih tetap bagus tuh di merah batak untuk warna busi tetap bagus di merah batak ini ini hasilnya ya hasilnya seperti ini ini melalui proses setting yang gak 1 kali 2 kali dari tes pertama sebelum upgrade power jet 1.11 sesudah upgrade power jet 1.11 sama 1.12 ya itu ini sampai tes 5 kali itu dapatnya 1.11 di sepuyar 130 setelah sepuyar turun dari 130 menjadi 105 dapatnya di kecepatan 50 dapatnya 1.19 di kecepatan 70 RPM 2750 dapatnya 1.15 untuk hasil warna busi ini hasil warna busi ya gak ada perubahan tetap masih di warna merah batak masih tetap di warna merah batak untuk hasil warna busi cuma kameranya memang kurang fokus banget ini ya tetap di merah batak untuk hasil warna businya wah nah soalnya ketutupan ketutupan badan saya tadi saya nyari yang pas itu susah banget ini ya jadi ketutupan sayanya ketutupan badan saya tapi hasilnya mantep 1.19 warna busi gak keputian oke terima kasih selamat menikmati Terima kasih.